Oke, jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dela Reva, hari ini kita belajar informatika dulu ya, awal-awal. Nanti kalau bisa lanjut kita pergi ke matematika lagi, karena kemarin masih kurang ya. Oke, hari ini kita pertemuan kedua, kita akan bahas PR dulu, karena itu wajib ya. Wajib dikerjakan terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari diberkahi dan diramati oleh Allah SWT. Berdoa mulai. Sudah selesai. Nah, oke, langsung share screen. Benar ini PR-nya? Iya. Coba cocokin dulu soalnya, sama nggak? Setelah selesai. Setelah selesai. Setelah selesai. Setelah selesai. Setelah selesai. Sama kan? Ya, udah. Tak salin soalnya. Sama kan ya? Iya. Video conferencing. Oke, jadi, transmisi digital ya ini. Oke, jadi, transmisi digital ya ini. Berarti yang pertama itu adalah, setelah mengikuti pembelajaran transmisi data ini, apakah kalian menganggap transmisi digital atau analog yang telah kalian manfaatkan ketika mendengar lagu dan menonton video di internet adalah sesuatu yang sulit? Sulit nggak? Enggak. Ya, berarti kita jawab. Gimana ya? Ketik atau tulis ya? Ketik atau tulis ya? Yuk, aku ngetik ya, kamu. Kamu nulis di buku. Oke? Jadi kan ini intinya, apakah kalian, kamu nganggap nggak sih, transmisi digital atau analog itu telah kalian manfaatkan ketika mendengarkan lagu, menonton video di internet adalah sesuatu yang sulit? Jawabannya tidak terlalu sulit ya. Jadi jawabannya gini, setelah mengikuti pembelajaran transmisi data ini, Kami menganggap Bahwa transmisi digital yang kami manfaatkan ketika Mendengarkan lagu dan menonton video di internet, tidak terlalu sulit. Terus, walaupun ada Beberapa konsep Yang cukup teknis Seperti Kompresi data Dan protokol Transmisi Namun Namun Dengan Penggunaan Teknologi Yang Semakin luas Kami Kami Menjadi Lebih Terbiasa Dengan Konsep Tersebut Dah kita cek Bagus itu dan Terima kasih . Terima kasih Kami Terima kasih Kami Terima kasih. Sudah? Sudah. Yolah, selanjut nomor 2. Nomor 2 menurutmu gimana? Kesulitan apa yang kalian temukan pada materi ini? Yang sulit itu? Modulasi digital seperti itu ya? Yuk kita jawab lagi. Kesulitan. Kesulitan yang kami temukan pada materi ini adalah memahami beberapa konsep yang lebih dalam. Seperti modulasi digital dan perbedaan antara bandwidth dan terkut. T, H, kurang T. Oke, terus apa lagi kayaknya? Kami juga mengalami kesulitan dalam memahami beberapa... dan memahami bagaimana... bagaimana beberapa gangguan dalam transmisi data dapat mempengaruhi kualitas kualitas sinyal. Jadi misal gangguannya itu dalam sinyal transmisi data Itu pengiriman data Sudah gitu saja Sudah belum nyatetnya? Kamu nyatet sekali ya biar tidak ada tugas nanti Sudah? Belum Oke, diteles dulu Pak Nanti Terima kasih Terima kasih Sudah, Kak Terus nomor tiga, Pak itu soalnya Dengan memahaman kalian saat ini Apakah kalian dapat memahami Mengapa ketika kalian sedang melakukan video conversing Atau sedang menelpon melalui aplikasi suara Atau gambarannya bisa terputus-putus Iya, karena apa biasa nih? Sinyal kan? Iya Biasanya kena sinyal Yuk kita buat jawabannya yang gimana yang enak Berarti dengan pemahaman kami saat ini Kami Kami dapat Kami memahami bahwa Kami memahami bahwa Ketika kami sedang melakukan video conversing Conferen Conferencing Conferencing Atau menelpon melalui aplikasi Suara atau Gambar Gambar Bisa terputus-putus Sarna Beberapa faktor Salah satunya Ada Apa Salah satunya Sinyal Sinyalnya terputus Iya Sinyal terputus itu gara-gara Keterbatasan bandwidth ya Adalah Keterbatasan Bandwidth Bandwidth Internet yang Digunakan Yang bisa Disebabkan oleh Kepadatan Pengguna pada Jaringan Atau Kualitas Sinyal yang buruk Terus apa lagi Selain itu Gangguan Gangguan dalam jaringan Atau interaksi Dengan Perangkat keras Perangkat keras Perangkat keras Dan perangkat lunak Perangkat lunak itu software Juga dapat Menyebabkan Gangguan Dalam Transmisi Data Sudah Dih Terima kasih Terima kasih Dih SU käytin Terima kasih. Terima kasih. Yuk dibaca. Yang nomor 4 bagaimana? Apa ide kalian agar transmisi data bebas hambatan? Ah, eh. Oke. Selanjutnya. 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 Ini berarti ide agar transmisi data bebas hambatan biasanya ngapain? Mencari... Mencari apa? Mencari sinyal. Ide agar transmisi data bebas hambatan. Ya, bukan kok mencari sinyal. Sinyalnya adalah emang hang. Ya, meningkatkan infrastruktur jaringan. Misal wifi-nya itu ditambah kecepatan MBPS-nya. Ya, ada timeline gitu. Ya enggak? Ya kan? Ya. Ide kami... Agar transmisi data bebas hambatan adalah... Dengan meningkatkan infrastruktur jaringan. Baik secara fisik maupun virtual. Hal ini meliputi... Peningkatan kapasitas dan kecepatan jaringan. Terus apa lagi? Pengembangan... Meliputi dua gitu aja ya. Satu. A. Terus B. Pengembangan teknologi... Pengembangan teknologi... Komperasi data... Yang lebih efisien. Terus serta penggunaan... Protokol... Transmisi data... Yang lebih andal... Dan adaptif ya. Adaptif... Terhadap... Kondisi jaringan yang... Berubah... U... Sudah. 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 Tidak. Sudah. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Komputer dan internet di kelas 11 ini aktivitas yang paling kami sukai adalah praktik langkah. Kita klik langsung di laboratorium komputer itu. Terus dalam konfigurasi jaringan komputer. Kami menemukan bahwa dapat secara langsung mengatur dan mengelola jaringan memberi kami memberi pengalaman yang berharga. Dan praktis dalam memahami konsep. Konsep yang diajarkan dalam pembelajaran ini. Sudah banyak ini. Sudah mantap. Terima kasih. 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 Cepat tau baik, enggak ada barang-barang. Tapi informatika itu susah kalau belum tahu cara mengerjainnya itu, Pak. Anu ya, susah dalam ini ya. Kayak koding-koding itu udah belum? Udah, ya itu. Tapi asik kalau. Ya, asik kan. Aku juga kok, Dek. Aku juga udah koding-koding. Ya iyalah aku aja kuliahnya ini. Jurusannya apa aja, Kak? Matematika sama informatika. Bisa. Oh, iya. Aku awalnya di sekolah tinggi ilmu statistik. Setahun, habis itu STPN setahun, habis itu UMUKA setahun informatika ini. Jadi aku udah judusan statistika pertanahan informatika. Jadi ya cukup berpengalaman lah. Kalau ini, ngajar-ngajar ini, ya kan? Ya. Itu. Ada lagi yang tanyakan? Belum, udah. Ada lagi apa ya itu yang belum paham, Kak? Selain informatika, boleh, Kak? Masih ada waktunya. Apa ya? Matematika itu. Tapi nggak ada PR. Udah. Yuk. Belajar nggak harus ada PR, Dek. Belajar itu sewaktu kapanpun. Kamu udah ke 11. Waktunya masih ini, Kak. Ya, mas. Ya, 15 menit lagi lah, yuk. Ya. Ya. Ada yang soal yang sulit atau apa? Ah, itu boleh. Bentar. Terima kasih. Berarti sudah ya. Kalau gini kan enak, PR itu yang penting dikerjain. Kamu kan lagi kelas 11, jadi seragam-seragam saja ngerjain PR, ngerjain tugas, kayak gitu. Kamu boleh kok tanya semuanya ke aku? Insya Allah aku bisa bantu. Jadi, karena sudah tidak ada yang tanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa setelah belajar. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari bermanfaat hidupannya. Berdoa mulai. Sudah selesai. Oke, terima kasih Dek Dela. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dek Dela Dek Dela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokumentasi dulu yuk. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Sebentar ya. Yo. Gaya boleh kok. Ya. Satu. Satu, dua, tiga. Sama kali lagi. Ya, bebas. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, terima kasih, Dek. Bye-bye. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, silahkanlah. Oke, guys. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And don't forget to share the notification supaya kalian dapatkan kembali dengan aku. Terima kasih. Bye-bye. Bye-bye. See you in the next video. Peace. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye. 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 Terima kasih.